Intro Pemirsa jalan kaki kerap dikeluhkan sebagai rutinitas melelahkan dan membosankan. Namun tidak bagi para penduduk negara berikut ini yang menjadikan jalan kaki sebagai aktivitas menyenangkan karena bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut informasinya. Pertama adalah Hongkong, di mana masyarakatnya terbiasa berjalan hingga 6.880 langkah setiap harinya. Hobi sehat masyarakat Hongkong pun mendapat dukungan penuh pemerintah yang menyediakan fasilitas berjalan kaki yang nyaman bagi warganya yang dikenal juara pejalan kaki. Negara dengan masyarakat yang gemar berjalan kaki selanjutnya adalah Tiongkok. Hal ini dilansir dalam laman The National Academics of Sciences Engineering Medicine. Dalam sehari, warga Tiongkok terutama Beijing dan Shanghai bisa berjalan hingga 6.189 langkah. Pemerintah kota tersebut pun menyediakan fasilitas berjalan kaki terbaik di antara gedung pencakar langit agar berjalan kaki merasa nyaman. Berikutnya adalah negara Sakura Jepang. Salah satu kota yang masuk jajaran dengan predikat masyarakat yang gemar jalan kaki adalah Tokyo yang menyediakan fasilitas berjalan kaki lengkap dengan lampu penerang dan jalur pengguna kursi roda. Setiap harinya, warga Jepang bisa berjalan hingga 6.010 langkah. Terakhir adalah Korea Selatan yang bisa berjalan hingga 5.755 langkah sehari. Pemerintah Korea pun menyediakan fasilitas trotuari yang mumpuni. Seperti yang dilakukan pemerintah ke atas Seoul yang menghilangkan 4 ruas jalan agar berjalan kaki merasa nyaman. Iya itu dia tadi pemirsa ya negara-negara yang hobi jalan kaki ini semua karena fasilitasnya sudah sangat baik ya dokter Haikalnya. Baik tol-toarnya maupun transportasinya juga. Di kampungnya Mbak Jujo di Korea juga ada. Kalau di kampungnya Intan di Jepang. Wow dan pastinya tentunya ke depannya ya Jakarta dan juga semua kota di Indonesia bisa memiliki trotuar yang bagus yang membuat nyaman pejalan kaki untuk berjalan di sana. Amin dan juga transportasinya mudah-mudahan semakin terus baik ya dokter ya ke depannya. Nah ngomongin tentang jalan kaki ya ini ada juga sesuatu yang bikin tubuh kita sehat. Apa itu dokter? Bahan yang bisa kita gunakan untuk masak dan pasti ada di dapur Intan. Ya aku tahu pasti bawang putih kan tadi dokter Haikal. Betul banget. Nah kita akan bahas tentang bawang putih ini dan di tengah kita sudah ada dokter-dokter Privena Master Biomed. Halo dok apa kabar? Halo dokter apa kabar? Dokter cantik sekali pink-pink ya. Tapi dokter sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lebar sama dokter Rufena nanti ini kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Putih, baunya kecut dan rasanya cukup tajam bila dimakan secara mentah. Namun saat diolah, wanginya berubah harum dan rasanya bisa mengubah makanan menjadi semakin sedap. Itulah si bawang putih. Dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran bawang putih selalu lekat dengan kita. Karena menjadi bumbu utama dalam setiap masakan. Bukan hanya Nusantara saja, namun di hampir hidangan di berbagai negara. Selain sebagai bumbu masak di tanah air, bawang putih merupakan salah satu legenda masyarakat yang digambarkan sebagai seorang wanita cantik berhati mulia yang selalu membantu sesamanya. Gambaran putri cantik tadi juga bisa ditujukan pada bawang putih. Dewi segala bumbu ini pun sama baiknya seperti dongeng. Selain meningkatkan level cita rasa masakan, namun juga berhasil bagi kesehatan. Dan dikategorikan dalam kelompok tanaman obat berhasil yang baik untuk memelihara kesehatan tubuh. Salah satunya dengan mengolahnya sebagai campuran jamu. Namun meski begitu, tak semua masyarakat suka menikmati siung demi siung bawang dalam keadaan mentah. Karena rasanya tajam dan juga bisa membuat aroma tubuh tak nyaman atau bau bawang. Lalu, apa hasil bawang putih bagi kesehatan? Untuk kesehatan, manakah yang lebih berhasil? Yang matang atau yang mentah? Lalu, bagaimana cara mengolah bawang putih yang tepat? Hidup sehat akan mengumpasnya untuk Anda sesaat lagi. Tuh kan, jadi jangan tahu makan aja, tapi harus tahu bumbunya. Dan ternyata bawang putih ini memiliki sejutaan manfaat untuk kesehatan. Nah, yang pertama ini intan ya. Apa itu dok? Dok, saya tanya nih. Katanya dok ya, atas si pilek dengan mengkonsumsi bawang putih. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Kenapa dok? Karena bawang putih ini banyak mengandung antioksidan dan ada sifat anti-inflammasi. Jadi, buat orang-orang yang menderita flu atau seperti saat sekarang nih, COVID atau Omikron ini bisa membantu dengan pemberian bawang putih ini. Caranya dia pendok dikonsumsi biasa langsung bawangnya atau seperti apa? Ya, pada umumnya orang-orang ada yang nggak mau ribet, langsung aja dia makan. Jadi, seperti kayak minum kapsul, jadi utuh. Jadi, ini langsung seperti kapsul gitu. Atau diolah. Nah, ini kita mau cobain beberapa olahannya sekarang. Boleh dok. Oh, gila. Kalau untuk pilek sendiri dok, olahannya ada khusus atau? Kalau pilek, biasanya ada orang yang memilih dengan begini atau dibuat jus. Oh, jus ya. Jus bawang putih ya? Jus bawang putih. Jadi, contoh. Jus bawang putih. Jadi, bawang putihnya langsung di jus aja? Biasanya kita ambil sekitar dua siung. Buat siung? Ya, lalu kita misalnya mau combine dengan seledri atau misalnya ginger. Ya, itu bisa. Nanti bisa seperti, hasilnya seperti ini kita jus. Oke. Ini kan rasanya kan agak menyingat dok ya bawang putih itu. Apakah boleh ditambahkan gula atau madu? Sebaiknya tidak. Sebaiknya kita murni saja. Paling nanti setelah itu mau kita minum madu yang dengan mandu utuh. Atau misalnya kita tambahkan yang tadi jahe. Atau beberapa orang yang suka rasa jahe kan. Jadi, supaya ada aroma-aroma lainnya dokter ya. Nah, dokter aku sering dengar namanya bawang putih difermentasi. Itu bisa dibikin sendiri ya dokter ya? Bisa, bisa. Coba gimana sih dokter kita bisa praktekin nggak? Jadi, kenapa bawang putih difermentasi? Ternyata setelah difermentasi hasil hasilnya itu lebih oke. Karena dari fermentasinya itu dia mengandung bateri baik. Nah, jadi kita bisa praktekan di rumah dengan cara yang mudah. Jadi, kita cukup siapin bawang putihnya dan kemudian bisa gunakan dari garam laut. Garam yang kasar ya? Jadi, pemirsa garamnya kita pakai garam kasar. Ini kelihatan jelas nggak sih? Kelihatan ya? Jelas ya. Ini garam yang kasar. Terus ini jadi dengan bawang putih aja. Terus gimana dokter caranya? Jadi, si garam ini nanti kita buat dalam cairan, misalnya seperti ini. Oke. Dan kita siapkan toples seperti ini. Oh, ini maksudnya direbus ya dok? Tidak, kita aduk saja. Larutkan saja. Dilarutkan di air yang panas berarti ya? Iya. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan. Ini kita siapkan bawang putihnya. Tapi ingat, ini jangan sampai kepotong ya. Oh, kenapa dok? Jangan sampai dipotong? Jangan sampai kepotong bagian ini. Karena supaya berhasilnya tidak lepas. Jadi, penting banget ini. Betul. Jadi, kita tinggal masukkan saja. Jadi, sekitar 5-6 siu. Nah, kemudian masukkan air garam tadi ya? Masukkan air garamnya. Ada juga orang yang menggunakan cuka apel. Cuka apel. Oh, bisa juga ya dokter ya? Ya, hasilnya juga bagus. Oh, ini berapa banyak garam yang dilarutkan di dalam air? Ini 250 mili ya kurang lebih ya? Ini kurang lebih ya sekitar 200-an. Jadi, biasanya kalau takarannya 1 sendok teh itu untuk 100 mili. Jadi, kalau misalnya ini berarti sekitar 2 sendok teh. Oke. Setelah itu didiamkan bapak lama dok? Didiamkan. Sekitar 2-3 minggu dok. 2-3 minggu? Betul. Dengan tertutup kondisinya ya? Tertutup. Kalau misalnya mau lebih lama lebih bagus. Karena fermentasinya lebih keluar. Cuma kita harus perhatikan, fermentasi itu kan mengandung gas. Jadi, sering-seringlah mengontrol dan membuka ini karena takut meledak. Oh, jadi harus dibuka-buka dikontrol juga ini. Ini dokter, ini kan 6 bawang ya dokter? Betul. Kalau kita mau bikin banyak gitu, lebih dari 6 boleh dokter? Boleh. Dari kalau misalnya 6 bawang itu 200 mili air atau misalnya banyak bawangnya harus lebih banyak lagi airnya enggak? Ini masih boleh nambah bawangnya sih. Oh, oke. Asal yang penting terendam semua. Sehingga si fermentasinya boleh terjadi dengan baik. Oke, jadi airnya itu yang penting si bawang-bawangnya bisa terendam ya dokter jumlahnya. Nanti ditunggu 2-3 minggu dokter Heikal. Setelah jadi, setelah 3 minggu itu nanti dimanfaatkannya dengan apa dok? Apakah dioles kah? Apakah dikonsumsi minum atau gimana? Jadi kita ambil bawangnya, kita tinggal konsumsi. Jadi mau misalnya langsung dipunyai, atau misalnya mau dihancurkan seperti ini, macam-macam sih orang ya. Tapi kebanyakan kan pengen cepat lewat aja karena rasanya kan. Jadi biasanya langsung utuh saja. Tapi setelah 3 minggu fermentasi, seperti apa dok rasanya ya? Jadi ada fermentasinya dok, warnanya pun berubah. Jadi coklat ya? Bisa coklat atau hitam. Aku pernah nyobain dokter Heikal, jadi rasanya itu kayak rasa makan apa ya? Kayak rasa makan bawang, antara bawang digoreng sama kayak ada rasanya tuh emang lebih unik ya dokter? Lebih unik. Dan lebih enak sebenarnya. Lebih nyaman ya dok ya? Iya. Rasanya dibanding yang asli. Dibanding kalau belum di fermentasi dokter Heikal. Yang pasti bukan rasa yang dulu pernah ada ya? Kalau itu jangan dokter. Kalau itu segera hilang. Habis gelap. Iya. Nah ini berarti bermanfaat banget ya banyak sekali. Nah dokter ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Katanya bawang putih bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah. Dan juga bisa untuk penderita hipertensi. Ini fakta dan mitos dokter. Iya. Jadi fakta memang bisa membantu menurunkan hipertensi. Dan bahkan bisa mengatur kadar lipid dalam darah kita. Jadi bisa buat mengatasi hiperkolesterol juga. Oh jadi darah kita kolesterol juga, hipertensi juga, darah kita juga ya. Jadi kaitan dengan yang penyakit kardiofaskuler bawang putih ini sangat baik. Nah cara mengkonsumsinya seperti apa dokter? Pada umumnya kalau misalnya orang yang mau hipertensi atau yang hiperkolesterol lemi biasanya dikukus. Dikukus bawang putihnya ya? Itu ya dokter Heikal ya? Ini contoh yang sudah dikukus. Dikukus berapa lama dok kukus? Cuma 5 menit aja dok. 5 menit aja? Dari sini langsung di makanan. Oke, jadi ini yang dikukus dan dikukus langsung dengan kulit-kulitnya ya? Iya. Cuma nanti kalau dimakan lepas kulitnya. Nah selain itu? Dipakan langsung? Langsung dimakan aja. Tapi katanya juga bisa diolah jadi jus lagi dok ya? Iya boleh. Jadi yang jus tadi boleh dari yang mentah seperti ini langsung di jus. Atau dikukus dulu? Baru di jus. Jumlah konsumsinya berapa butir? Berapa siung ya? Berapa siung bawang dokter? Untuk dikonsumsi sekali kita makan. Dalam sehari misalnya. Rata-rata sekali konsumsi sekitar dua siung. Dua siung cuma dikit ya? Boleh berapa kali dok? Dua siung ini doang ya? Sekali ya? Sehari cukup ya? Sehari sekali aja cukup. Jadi dua siung aja ya pemirsa ya? Ini direbus dokter Heikal coba dong dok. Tapi emang bikin penasaran sih. Tapi saya pernah nyoba makan di Resto Jepang. Itu ada bawang putih yang di grill. Oh iya. Kemudian di sate kan itu enak tuh. Itu enak banget dokter. Itu boleh dok ya? Boleh. Jadi kreasi-kreasi cara pemasaknya itu memang tujuannya supaya orang bisa menikmati bawang putih dengan baik. Asal tujuannya tidak hilang gitu ya dok ya? Betul dok. Nah dok ini kan bawang putih itu ada berbagai bentuk ya. Nah ada yang bilang kalau bawang putih tunggal itu lebih baik dan berkhasiat dibandingkan bawang putih biasa. Fakta atau mitos? Tapi antin dok jawabnya? Kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.